Intro Oke guys, balik lagi sama gue Jay Circle Yaga 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 Oke Hari ini gue kedatangan musisi dari radio dalem ya Pondok Indah dong bilang Pondok Indah Dari Pondok Indah Walaupun Pondok Indahnya Pinggiran Duh serak Eh apa, Selatan Jakarta ya Selagam Iya, dari daerah Pondok Indah Selatan Jakarta Biarkan mereka memperkenalkan sendiri Tapi gue mau mengenalin channelnya ke kalian Channelnya adalah Bakulit Semprulit Ini nih Ini nih bang Ini nih Bakulit Semprulit Oke Kita langsung tanya-tanya aja ya Gak bertelet-telet langsung aja kita tanya Dari sebelah kiri gue dulu ya kan Sebelah kiri gue siapa bang namanya Saya dari Itu Oke bang, yang sebelah kiri Nama gue Ilo Gue pegang bass Vokal Abang? Gue Mruj Gitar Vokal Gue sabur, biasa dipanggil sabur Megang drum Iya, mereka bertiga ini adalah Bakulit Semprulit Dari Pondok Indah Mereka meng-cover-cover lagu dengan genre musik punk rock Kalau kalian penasaran Kunjungin aja channelnya ada di deskripsi Di deskripsi sini Jangan lupa buat di like, subscribe, share Kalau kalian seneng musik-musik yang musing-musing gitu gitu kan Pokoknya jangan lupa Bakulit Semprulit Oke, kalau kita ngomongin masalah musik nih bang Gimana keadaan musik Indonesia sekarang? Stadium berapa parahnya bro ya? Jadi sebagai anak band ya Format kita kan band ya bang ya Jadi kami sangat sedih melihat perkembangan musik saat ini Yang mana musik saat ini di Indonesia khususnya dikuasai sama solowis Solowis bang Solowis ya Jadi mari anak band kita bangkit lagi Bangkit Iya, jadi sekarang kan rata-rata bakar covering-coveringnya Solo juga Ya kan banyak tuh covering-covering yang bikin baper cewek gitu Yang kojinya cuma empat Yang kojinya cuma empat Abis itu bikin baper cewek Ada cewek di cafe disamperin, dinyanyiin Ceweknya langsung seneng jatuh cinta Ke tahun 4 settingan Terus mereka menikah bersama ya kan? Iya, dan bahagia selamanya Jadi kayak kisah MTV gitu Gila, lu mau bohongin orang gak gitu-gitu amat? Keles Aduh, kacau Jadi agak prihatin aja kita bang Kita bertiga Rindu gitu akan kejayaan band di tahun-tahun 2000-an ya Saat itu kan band itu bener-bener banyak jenrenya Dan semuanya hidup gitu ya Dari mulai, oke lah pangrok udah lama ya Di situ ada melodik, ada hip metal, ada breath pop Macem-macem Jadi kita bermusik pun juga dinamikanya ada Warnanya ada Dan ya keren aja sih menurut kita ya saat ini ya gitu ya Tapi kalau sekarang udah agak sulit kayaknya Intrupsi, intrupsi saya tidak setuju dengan Bungilo Kenapa saya gak setuju? Ya terserah saya dong saya gak setuju Kayak kita kan punya pemikiran sendiri-sendiri gitu ya Makasih Gila dong Dia gak setuju Anda jangan kekinian banget dong Tidak setuju tapi tidak menyampaikan solusi Anda kekinian banget sih Bungilo, Bungilo Anda perlu tahu Bahwasannya di pasal 40.3 itu Itu tidak menggambarkan seperti itu Jadi pada dasarnya adalah Kekeluargaan dan kebersamaan itu adalah hal yang penting yang utama bagi keluarga Jadi guys disini itu Gue suka sama Bakulet itu Mereka bahasnya lurus nih ya kan Lurus, belok Tetep lurus lagi Apa lagi? Harapan ke depan Bagi para musisi-musisi Indonesia Yang khususnya band Kasian-kasian lah Untuk musisi-musisi Indonesia terutama untuk di band ya Terus berkarya dong gitu kan Munculkan lagi karya-karya Yang betul-betul bisa dinikmati Betul-betul berkualitas Era-era 2000 Itu kan Aduh menurut kita tuh Keren banget gitu Dan gue juga berharap Untuk para I.O.I.O Ataupun acara-acara Ada yang lagi tuh musik-musik Festival-festival yang gak Ada lah Itu kan Ada Tapi festival Solo Festival lah karaoke Daripada festival nyanyi begitu kan Gak ada yang dilihat Cuman vokalisnya doang Ini bisa jadi nih Band ini gitarisnya oke Band ini drumnya oke Kan itu kan lebih Berdayakan Sumber dayanya lebih banyak Daripada solois Kan solois kan Kita gak membenci solois Cuman Kita gedeg aja Keselannya gitu-gitu Jadi Kita rindu Kayak kapten Kotak Wih itu kan jebolan-jebolan Anak band Ingat gak tuh Tahun-tahun Awal 2000 Fangke Kopral Itu salah satu Dari festival-festival band saat itu Jadi Yang gue bingung saat ini Dengan kemajuan teknologi Justru malah Band-band ini malah down gitu loh Termasuk di tingkat internasional pun Solo-solo kan Kayak Edziran abis itu Siapa lagi Cang? Banyak ya Seperti Ya kalau solo ini banyak lah Pasti Banyak-banyak Hanya band Justru band-band Internasional pun Siapa sih yang sekarang Pertahan ya Paling Kotle Dan Apa tuh namanya Marron 5 Sliplot Sliplot Ayo band-band sekarang Kan jarang kan Kalau band-band yang sekarang Sering tour itu Memang banyak Cuman kalau yang pop-pop Saya kurang tau Kalau yang gawat-gawat Saya tau Kalau itu kan underground ya Kalau underground masih terus berjalan memang Tapi yang kita lihat di TV ini Apa namanya Yang diperbasingin itu Kebanyakan Kipop yang cowok pake lipstick Rambutnya pirang Kan gitu Kipop itu apa ya Kipop Kreopop Kreopop Ini mie goreng dong Kop mie Kop mie Kalo ngomongin musik itu Dari musik itu Jatuhnya udah Sejarah ya Budaya Sejarah Udah semua masuk ke musik Apapun ada di musik Tanpa musik kalian Gak bisa apa-apa Mungkin kalau tanpa musik Kita bisa jadi cuman gini doang Iya kan Iya dong Iya tanpa musik kita gak bisa apa-apa Tapi satu hal pesan dari gue Untuk baku lat Dan untuk yang lainnya Jangan pernah Membedakan Genre musik Seseorang Apalagi Mengatasnamakan genre musik itu Identitas Pasti dia gak setuju Pasti dia gak setuju Yakin Saya setuju sekali Musik Hear your soul Ya kan musik kamu Tuju anda Yes Betul sekali Setuju Saya setuju sama Bang Jai Intinya keep on rock deh Intinya pengendalian diri Maju terus musik Indonesia Maju terus musik Indonesia Tetap berkarya Tetap berjuang Sampai ketemu di episode selanjutnya Tetap bersama kami Bakulit Dan juga J Circle Yakin Yakin Thank you Kita nyemur dulu Sampai ketemu Sampai ketemu Selamat menikmati Sampai ketemu Sampai ketemu Terima kasih.